I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong, and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake. Indonesia kembali memenangkan pertandingan ketiganya melawan tim negara saudara kita yaitu Palestina. Menang dengan skor 2-0, Indonesia sudah bisa memastikan satu tiket lolos fase grup. Permainan berlangsung dengan sportif tanpa adanya banyak protes, karena memang Indonesia dan Palestina memiliki hubungan baik dalam segala sisi. Kedua tim saling melakukan inisiatif penyerangan, hingga akhirnya Garuda muda mampu menciptakan satu gol pada menit kedelapan, melalui drama gol bunuh diri back Palestina. Habil Abdillah, yang mungkin pada saat itu tidak mengira bahwa tendangannya akan menjadi sebuah gol. Berniat untuk melakukan umpan dari sisi kiri lapangan, Habil Abdillah mengirimkan tendangan mendatar ke kota penalti. Back Palestina yang mencoba menghalau malah merubah arah bola menuju gawang. Dengan derasnya bola pun meluncur ke gawang Palestina. Publik pun tak mengira tendangan Habil Abdillah bisa menjadi gol. Habil Abdillah pun menunjukkan aksinya kembali dengan membobol gawang Palestina lagi. Dengan posisi yang sama Habil Abdillah mencoba mengirimkan umpan lambung ke kota penalti. Bukan mengarah ke teman temanya bola malah meluncur deras ke gawang Palestina. Dan merubah skor menjadi 2-0 untuk Indonesia. Dua tendangan yang menurut admin adalah tendangan keberuntungan. Dan kini Indonesia menempati posisi pertama di klasemen grup B, dan akan menghadapi Malaysia di laga terakhir, untuk menentukan siapa juara grup B kualifikasi Piala Asia ini. Terima kasih telah menonton!